contoh ya ini ada ukurannya kecil aku ambil padahal ini iguana umurnya kurang lebih udah oke ini aku buka dulu kita tangkap dalam hitungan ke tiga satu dua tiga nah ini contoh iguana ukuran segini ini kurang lebih berapa coba halo guys balik lagi di channel kita Zilla World hari ini vlog hari ini aku akan bahas tentang umur iguana karena banyak yang mengidekan itu bang bahas dong umur iguana dari yang baby habis menetas sampai dewasa adult seperti si Jabrik yang udah dewasa dan umurnya jadi perbandingan ukuran dan umur guys sebenarnya cerita sedikit umur dan perbandingan ukuran iguana tuh kadang-kadang memang tidak berbanding lurus ya jadi misalnya Jabrik ya di sini aku bisa lihatin kalian si Jabrik yang ukurannya udah 100 kurang lebih 170-an cm dari ujung kepala sampai ekor nih ya nih kurang lebih 170-an cm Jabrik ini iguana dewasa itu kurang lebih umurnya lima tahun kan tapi ada yang lebih cepat ada yang lebih lambat guys jadi misalnya si Jabrik ini ada yang ukurannya seperti si Jabrik padahal umurnya baru 3 tahun juga ada itu biasanya bongsor guys jadi pertumbuhannya cepet banget ada yang besarnya sejabrik tapi umurnya ternyata udah 10 tahun atau bahkan lebih ya lagi shading guys oke kita sambil bantu iguana shading ini kena uh tebel banget ya kulitnya kurupu kulit oke jadi begitu nah ini ini untuk contoh ngapain sih di jilat-jilat nih untuk contoh berbandingan ukuran ya secara umum guys tapi hari ini kita akan bahas dari baby umur dan ukuran guys karena sudah lewat musim tetas jadi aku kasih contoh secara kasar aja ya di sini kebetulan kemarin tuh ada yang udah menetas ini baby-baby guys di sini ada yang menetas terlambat jadi yang lain udah pada keluar yang ini baru menetas guys ini kurang lebih umurnya ya kurang lebih sebulan lah ya kalau yang contoh baru menetas kalian bisa lihat di video waktu aku bongkar ada inkubator ya mana ya nih contoh ya ini ada ukurannya kecil aku ambil tuh padahal ini iguana umurnya kurang lebih udah hampir tiga bulan guys aku lihat ukurannya kecil tuh gendut ya sehat ukurannya kecil padahal ini umur hampir tiga bulan hampir tiga bulan tapi ukurannya kecil beda sama temen-temennya yang rata-rata udah agak besaran bahaya nih kecil-kecil begini Oke ini ya ini ini jadi kayak gini nggak bisa dijadiin patokan guys jadi kalau kalian tanya umur itu kadang-kadang ya itu tadi tidak berbanding lurus dengan ukuran mana lagi ya yang normal ukuran normal rata-rata iguana usia dua bulan lebih itu segini guys mona ya ini ada sih serem lolos air kita tutup agilah it's eh aku ada contohnya sih sebenarnya nggak usah ambil yang itu karena itu serem bisa kabur nih aku kasih lihat kalian yang ini aja ya ini kurang lebih ini udah mau tiga bulan lah ini kurang lebih ya di tiga bulan ukuran iguana tiga bulan rata-rata tuh ukurannya segini guys ini termasuk ukuran yang kurang lebih ya lumayan besar lah ya aku coba ambil kalau bisa mudah-mudahan tidak kabur Oke ini aku buka dulu kita tangkap dalam hitungan ke tiga satu dua tiga saat nah ini contoh iguana ukuran segini ini kurang lebih berapa coba om 30-an senti kali ya 30 cm lebih lah ada guys dan ini ukurannya tiga eh kurangnya umurnya kurang lebih tiga bulan seperti ini kurang lebihnya penampakan iguana umur tiga bulan rata-rata ya jadi seperti aku bilang tadi ada yang umurnya tiga bulan tapi ukurannya lebih kecil ada yang bahkan bongsor lebih besar jadi ya biasanya memang seperti itu di dalam satu angkatan emm penetasan tenor iguana itu biasanya ada yang besar dan kecil kayak gitu tapi rata-rata segini dan pastinya kalian pasti cari yang misalnya ini umur tiga bulan tapi ukurannya lebih besar lebih besar misalnya guys jadi jangan cari yang ehm slow growth ya kalau bisa dibilang atau pertumbuhannya yang lambat guys ini aku tetep dulu habis ini aku mau tunjukin ke kalian iguana yang bongsor atau yang lebih besar daripada rata-rata ukuran temennya guys jadi kalau kalian lihat yang tadi itu ukurannya segitu umurnya tiga bulan yang ini umurnya sama tiga bulan tapi dia badannya lebih besar ini aku menemukan dua di dalam satu angkatan ada dua ekor sama green tapi yang green sudah laku ini tinggal yang merah oke guys di sini eh ada red yang sepertinya bukan sepertinya ya yang red yang bongsor atau ukurannya lebih besar daripada eh temen-temennya yang lain nih lihat kalau kalian bandingin sama yang tadi lihat tuh ini irat iguana yang ukurannya bisa dibilang lebih besar daripada rata-rata kebanyakan nah temen-temennya nih kenapa bisa begitu Bang saya tidak tahu ya kayaknya ada beberapa iguana memang makanya rakus dan udah nih gede nya cepet banget jadi dia dari telur dari telur tuh dia cepet banget pertumbuhannya dan makan terus terus shading ini aja lagi mau shading lagi nih mau ganti kulit lagi nih beratnya dah kusam eh ini bikin ekor putus kalau kalian salah pegang ya kayak gini guys nih ukurannya kurang lebih ya hampir empat puluhan senti dari ujung kepala sampai ujung ekor guys biasanya nih yang kayak gini kayak gini nih yang dicari para pembeli ya yang pertumbuhannya cepet guys tuh mutasinya juga cepet ini nanti akan menjadi merah full ada masih ada hijaunya tuh bagian perut kan nanti akan jadi merah full kapan Bang ya tunggu aja beda-beda mutasi setiap iguana tapi yang ini jelas gede banget nih udah cepet ini mungkin nanti ya kalau dipelihara orang lain lalu dipelihara satu kandang satu itu paling dalam waktu empat tahun nggak sampai tiga tahun mungkin udah sebesar si jabriknya jadi gede nya cepet ya kalian bandingin sama yang seukuran tuh berbeda kan ini yang tadi tuh nah ini ini yang pertumbuhannya normal guys nih yang pertumbuhannya normal ukurannya lebih kecil kan tuh jumpy banget nih ukurannya lebih kecil badannya anget cuy harus berjemur shading juga tuh nih kalau kalian handle iguana yang jumpy pastikan kalian pegangnya dari sini ya pangkal nih jangan sampai terlalu mundur jangan sampai kita terlalu depan jadi pas bener-bener dipangkal dijepit halus halus sini ya jangan terlalu leken juga kalau kalian terlalu mundur disini bisa putus cuy kayak yang kemarin Oke kita kembalikan lagi kita tutup nah ini baru yang baby usia segitu tadi ya dari netas sampai dia umur kurang lebih tiga bulan nah habis itu eh oke ada cemele ya nih halo 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 ngapain kamu disini siapa yang setuju kita next vlog bahas ini bisa terus dikomen ya guys lagi shading oke next kita akan bahas tentang ini ya yang Juvenil guys ini yang kalian lihat di depan ini adalah iguana Juvenil umur setahun jadi iguana itu umur yang setahun itu rata-rata dia ukurannya segini kurang lebih 70 cm-an guys 60-70 cm rata-rata ya tapi ada yang setahun itu udah pertumbuhannya jumbo banget udah besar ada yang bahkan udah kawin kalau yang jantan itu juga ada guys kita akan lihat di bagian sini juga ada nih umur setahun bener-bener ini tahun lalu netasnya dan ukurannya segini guys kalau aku lihat sih ukurannya sih ini ya normal rata-rata ya jadi memang iguana ukuran setahun tuh normalnya segini 60 cm syukur-syukur lebih besar bisa sampai 80-1 meteran ya 80-1 meteran itu berarti termasuk bongsor guys kalau kurang dari itu biasanya bisa jadi karena faktor makannya kurang terus kandangnya kurang-kurang luas nih setahun nih setahun-setahun semua nih segini nih kandangnya kurang luas lalu faktor pakan yang kurang di dimix atau dicampur nih lagi shading lagi nih kenyut banget ini bacak lalu bukan sih oh bukan awas jatuh nah nih setahun guys nih setahun setahun seperti ini ukurannya segini kurang lebih 60-an cm jadi buat kalian punya iguana di rumah coba dicek ya guys berapa sih ukuran iguana kalian dan umur dan sekali lagi itu bukan berarti jadi perbandingan ukuran dan umur ya jadi ya santai aja jadi kalau misalnya kurang terlalu kecil misalnya udah umur setahun tapi ukurannya masih kecil kalian bisa bus dengan kalau aku sih beli ada di outdoor gini kandangnya luas minimal dua kali lipat panjang tubuhnya si iguana terus dikasih outdoor dikasih tempat teduh terkasih tangkeringan ya guys kalau ini tanaman gitu begitu ini kalau iguana ini kurang lebih udah masuk ini setahun juga nih guys nah ini aku yang yang aku bilang tadi ya setahun ini sama-sama setahun cuman lihat ukurannya ada yang beda dua ekor tuh yang yang ini nih aku ambil dulu tuh nih nih ukurannya lebih kecil daripada yang lain lihat aku taruh sini ya game dulu nah ini lebih besar padahal umurnya sama guys ini sama-sama setahun tapi ukurannya lihat bisa dibilang hampir dua kali lipat lah ya sama yang ini nih kenapa ya itu tadi setiap klats atau setiap angkatan iguana itu biasanya memang pertumbuhannya ada yang cepat ada yang lambat nih apalagi kalau kalian piharanya koloni atau banyak-banyak nih aku ambil coba atau satu kandang ada lebih dari 10 ekor itu biasanya akan memperlambat pertumbuhan ya kalau kalian piharanya satu kandang misalnya kandang sebesar ini buat satu ekor itu cepet banget setahun itu kalian bisa memisarkan iguana kalian bisa mungkin segini ya segini nih ada yang aku pernah lihat sih orang punya iguana peliharaan umur setahun tuh segini guys ini udah hitungnya udah dewasa udah udah mateng lah udah siap kawin karena jantan juga ya begitu umurnya setahun nah itu kenapa itu faktor pelihara sih ya kalau pengalaman ku nggak tahu kalau pengalaman mungkin ada pengalaman orang lain itu kalau pengalamanku ya iguana yang besarnya cepet itu biasanya ya karena perawatan di kandang yang luas guys jadi kandang yang luas pakan yang di mix di selang-seling diganti-ganti antara sawi pepaya terus ada apalagi sawi pepaya pisang kecambah kangkung dan banyaklah varian atau menu variasi untuk iguana kalian ya guys jadi begitu kayaknya dari kalau aku sih pertama-pertama kalau untuk pertumbuhan iguana itu dari kandangnya ya kandang harus luas dan paling enggak dua kali lipat dari panjang si iguana lalu dikasih outdoor kenapa outdoor karena cahaya matahari itu paling baik guys daripada lampu dan lain-lain karena banyak yang pakai lampu juga sih bener-bener lampu tidak masalah apalagi di musim hujan itu sangat diperlukan guys apalagi kalau pelihara outdoor dan misalnya seminggu hujan terus tanpa matahari nah itu perlu yang namanya lampu tapi kalau aku sih memperlakukan iguananya sama seperti mereka di kurang lebih kayak di alam lah ya dikasih outdoor dan lain-lain tentunya nggak 100% di persisin sama kayak di alam karena ya bagaimanapun juga mereka nih masih tinggal di dalam ruangan yang terbatas kalau di alam kan mereka bebas kemana-mana ya jadi perlu kayak peneduh terus kayak tangkeringan ada apa water dis ada tempat minum dan lain-lain guys begitu pendukung kehidupan lah pokoknya ya oke sepertinya kayak gitu vlog kali ini tadi ada dari yang baby ukuran dan umur dari yang juve ukuran dan umur yang jumbo tadi kita bahas pertama kali si jabrik jadi rata-rata untuk iguana itu umur dari nol sampai besarnya sejabrik itu kurang lebih tadi ya empat lima tahun lima tahun enam tahun lah itu udah jumbo guys jadi buat kalian yang punya iguana tuh dipikir lagi karena iguana dari yang kecilnya segini saya hilang nih nih kecil-kecil banget yang aku pegang tadi nih kecil-kecil sekali hampir setangan satu genggaman itu dalam waktu empat sampai lima tahun bisa sebesar tadaaa tuh monster nih jadi jabrik ini memang bener-bener besar ya 170 cm itu beneran guys aku masuk lagi dah buat liatin kalian nih 170 cm bum 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 ini aku belinya udah gede sih cuman rata onernya sebelumnya kurang lebih lima tahun lah lima enam tahun lah umurnya guys nih jadi begitu kletek 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 good boy lagi turun nih butuh tantangan jantan lain ya guys seperti itu kayak vlog kali ini thank you subscribe buat kalian yang belum subscribe dan follow instagram kita di zillaworld underscore real semoga vlog hari ini bener-bener manfaat buat kalian yang lagi mau pelihara iguana atau udah pelihara iguana kita ketemu lagi di video selanjutnya sebagian inspirasi kalian yang pelihara iguana atau reptil lain ya guys bye bye kalau kalian minat ini web-web iguananya sudah pada agak besar siap dipelihara makanya udah rakus banget nih kangkungnya sampai habis terus perutnya udah gendut juga langsung hubungi WA disini ya guys langsung dibalas admin dan gercep guys yaons atas atas dia ya sur